Cersil kisah tiga negara jilid tiga. Lalu Liru masuk dan mewarkan cangkir berisi arak beracun kepada pangeran. Bian pangeran bertanya apa maksudnya semua ini. Musim semi adalah musim yang menyatukan keindahan halam menjadi satu harmoni. Perdana Menteri mengirimkan secangkir arak panjang umur kata Liru. Kalau itu adalah arak panjang umur, kamu boleh meminumnya terlebih dahulu kata Permaisuri. Lalu Liru langsung membentak. Apakah kau tidak akan meminumnya tanya dia? Dia memanggil pengawalnya dengan tali dan pisau dan menunjukkannya pada pangeran Bian. Cangkir itu atau ini tanya Liru. Lalu berkata pelayan pangeran biarkan pelayanmu ini yang meminumnya dan mengantikan tempat pangeran, tetapi biarkanlah ibu dan anaknya ini, aku mohon. Dan siapakah kau pikir dirimu mati untuk mengantikan seorang pangeran kata Liru. Dan dia menawarkan satu cangkir juga pada Permaisuri dan memerintahkannya untuk meminumnya. Lalu Liru mendekati pangeran Bian dan menawarkan cangkir arak itu. Biarkan aku mengucapkan salam perpisahan pada ibuku minta pangeran dan dia berkata seperti ini. Langit dan bumi telah berubah. Matahari dan bulan telah meninggalkan tempatnya. Aku yang suatu kali pernah menjadi pusat dari seluruh mata, telah digiring menuju kegelapan terjauh. Ditekan oleh seorang menteri jahat, hidupku akan segera berakhir, semuanya telah mengecewakan aku dan kesedihan membuat air mataku mengalir turun. Pelayan kaisar pun berkata. Langit pasti telah runtuh dan bumi telah wancur. Aku pelayan kaisar, tidak akan bersedih mengikuti kaisarku kami telah sampai di akhir perjalanan dan harus berpisah. Aku ditinggal sendirian dengan kesedihan di hatiku ini. Ketiganya langsung berangkulan dan menangis. Perdana menteri menunggu laporanku kata Liru dan kau terlalu lama menunda tugasku ini apakah kau pikir ada yang akan datang menyelamatkanmu? Permaisuri berkata pemberontak memaksa kami untuk mati, ibu dan anak dan langit telah meninggalkan kami berdua tetapi kau, alat dari kejahatan, pasti akan musnah DGN menderita nanti. Karena itu Liru semakin marah, dia menarik Permaisuri dan melemparkannya keluar jendela lalu dia meminta pelayannya menjerat leher pelayannya dengan tali dan memaksa pangeran meminum racun. Liru melaporkan hasil ini pada tuannya yang memerintahkan mereka untuk mengubur korbannya di luar kota setelah ini DGN bertindak lebih diktator dari sebelumnya dia menghabiskan malam hari di istana, bercinta dengan selir-selir kekaisaran bahkan tidur di singa sana naga. Suatu ketika dia memimpin pasukan keluar kota pergi ke Yangchang ketika itu penduduk desa, pria dan wanita, sedang berkumpul dari berbagai daerah untuk merayakan perayaan datangnya musim semi Pasukannya mengepung tempat itu dan mejarahnya mereka mengambil apa saja yang berharga dan mengambil wanita-wanita serta membawa seribu lebih kepala manusia lalu ketika kembali ke luo yang dia menceritakan bahwa dia habis berhasil melawan tentara pemberontak dan mendapatkan kemenangan dia membakar kepala-kepala itu di bawah tembok kota serta membagikan wanita dan hasil rampasan kepada para tentara Seorang jeneral bernama Wufu sangat jijik dan benci kepada tindakan Dangzuo ini dan berencana untuk membunuh Dangzuo Wufu selalu menggunakan pelindung badan yang terbuat dari besi di dalam baju tugasnya Dan selalu menyembunyikan pisau tajam di dalam bajunya suatu hari ketika Dangzuo mengadakan rapat, Wufu menemui dia dan berusaha menusuknya tetapi Dangzuo sangat kuat dan berhasil menghalangi Wufu sampai lubu datang membantu Siapa yang menyuruhmu memerontak kata Dangzuo? Wufu memandanginya dan berteriak kau bukanlah tuanku dan aku bukanlah pelayanmu Apa yang kau sebut dengan memerontak kejahatanmu memenuhi langit dan setiap orang mau membunuhmu Aku bersedih tidak dapat menyeretmu dengan kereta kuda untuk menenangkan ruka dunia Dangzuo memerintahkan pengawal untuk membawanya dan memotongnya kecil-kecil Wufu hanya berhenti menghina Dangzuo ketika dia berhenti bernafas Setelah itu kemanapun Dangzuo pergi selalu dijaga ketat oleh barisan pengawalnya Di Bohai, Yuan Shao yang mendengar kesewenangan Dangzuo dan dia mengirimkan surat rahasia kepada menteri dalam negeri Wangyun Pemberontak itu Dangzuo telah membuat marah langit dan bumi orang tidak berani berkata tentang dirinya ini dapat dimengerti Walaupun begitu kau harus bertindak sesuatu untuk menghilangkan penderitaan ini Bagaimana kau dapat disebut setia dan menjalankan tugas apabila kau tidak melakukan apapun Aku telah mengumpulkan tentara dan berkeinginan untuk membersihkan kekaisaran dari para pemberontak Tetapi aku tdk berani menjalankan ini sendirian Jika Chuan mau, maka carilah rencana untuk menyingkirkan orang ini Jika Chuan membutuhkan tentara maka aku siap menerima perintah Wangyun terus berpikir dan tidak melihat ada peluang untuk menyingkirkan Dangzuo Suatu hari Wangyun mengundang teman-temannya untuk merayakan pesta ulang tahun di kediamannya Malam itu meja pun disiapkan di dalam ruangan dan teman-temannya berkumpul di sana Ketika arak telah disajikan selama beberapa kali Chuan rumah tiba-tiba menangis Tamu-tamunya terkejut dan bertanya Tuan, ini adalah hari ulang tahunmu, mengapa kau menangis? kata mereka Ini bukanlah hari ulang tahun ku jawab Wangyun Tetapi aku menginginkan kalian semua berkumpul dan aku takut pada Dangzuo mencurigaiku Jadi aku menggunakan alasan ini Orang ini telah menghina kaisar dan dia hanya melakukan apa yang dia mau Dan menyebabkan kekaisaran dalam kekacauan Aku memikirkan ketika nenek moyang kaisar kita menghancurkan Kin An Chu Dan mendirikan dinasti Han Siapa sangka bahwa hari ini Dangzuo lah yang menjadi kaisar di negeri ini Karena hal inilah aku menangis Dan mereka semua akhirnya ikut menangis bersama dengan dia Di antara mereka yang duduk hanya Chau Chau yang tidak ikut menangis tetapi bertepuk tangan dan tertawa Jika semua pejabat pemerintah menangis dari pagi sampai malam dan dari malam hingga pagi lagi Apakah itu dapat menyingkirkan Dangzuo kata Chau Chau? Wangyun lalu marah padanya Leluhurmu juga menikmati kemurahan hati dinasti Han Apakah kau tidak mempunyai rasa balas budi kamu masih dapat tertawa? Aku tertawa karena kalian hanya dapat berbicara saja dan tidak melakukan apa-apa Aku mungkin bodoh dan tidak dapat berbuat apa-apa Tetapi aku akan memenggal kepalanya dan menggantungnya di gerbang kota sebagai tanda persembahan pada seluruh negeri ini Wangyun berdiri dari duduknya dan mendekati Chau Chau Aku telah tunduk pada Dangzuo hanya karena menunggu kesempatan untuk menghancurkannya sekarang ketika dia sudah mulai mempercayaku dan terkadang aku dapat mendekatinya Karena kamu mempunyai pedang dengan tujuh permata indah Aku ingin meminjamnya dan aku akan pergi ke istananya dan membunuhnya Aku tidak peduli jika aku mati karena itu Sebuah keberuntungan bagi dunia bila itu dapat terlaksana kata Wangyun Wangyun lalu menuangkan arak ke dalam cangkir Chau Chau yang langsung dihabiskan dan bersumpah akan melaksanakan tugasnya setelah Chau Chau mendapatkan pedang itu Chau Chau meninggalkan pertermuan itu Keesokan harinya Chau Chau dengan pedangnya itu datang ke istana Perdana Menteri Dimanakah Perdana Menteri tanya Chau Chau? Di dalam ruang tamu kata pelayan istana Jadi Chau Chau pergi ke dalam dan menemukan Dangzuo sedang duduk di kursi dan Lubu berada di sisi-sisinya Kenapa terlamat Chau Chau tanya Dangzuo? Kudaku sedang tidak sehat dan lambat jawab Chau Chau Beberapa kuda bagus baru datang dari barat Kau pergi dan pilihlah satu untuk Chau Chau Kata Dangzuo kepada Lubu Dan Lubu pun pergi Pengkhianat ini akan menemui ajalnya pikir Chau Chau dia dapat saja langsung menusuknya Tapi Chau Chau tahu bahwa Dangzuo sangat kuat dan dia takut untuk bertindak sekarang dia ingin memastikan sebelum bertindak Sekarang Dangzuo telah lelah duduk sehingga dia merebahkan badannya dalam posisi tidur dan kepalanya menghadap ke dalam Inilah saatnya Chau Chau dalam hati berkata dia memegang pedangnya Tetapi ketiak Chau Chau baru saja mengeluarkan pedangnya Dangzuo secara tidak sengaja melihat bayangan Chau Chau memegang pedang di cermin Apa yang kau lakukan Chau Chau kata Dangzuo yang tiba-tiba berbalik dan pada saat yang sama Lubu datang membawa kuda Chau Chau yang panik langsung berlutut dan berkata aku mempunyai sebuah pedang yang berharga dan aku ingin mempersembahkannya padamu Dangzuo mengambilnya dan dia melihat ini adalah pedang yang sangat bagus Pedang ini dihiasi tujuh permata indah dan sangat tajam Dangzuo menyerahkan sarungnya pada Lubu Mereka berdua keluar untuk melihat kudanya Chau Chau lalu berterima kasih dan dia bilang ingin mencoba Kudanya lalu Dangzuo memerintahkan pengawal untuk mempersiapkan kuda Chau 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 Membawa kuda itu keluar dan dia langsung naik ke atas pelana lalu langsung memacu kudanya cepat-cepat Dia pergi ke arah timur Lubu berkata ketika aku datang, sepertinya orang itu ingin menusukmu Hanya karena tiba-tiba dia panik maka dia seperti mau menyerahkan pedang ini padamu Aku juga berpikir begitu kata Dangzuo Pada saat itu Liru juga baru tiba dan mereka menceritakan itu padanya Kau Chau tidak mempunyai keluarga di ibu kota ini Dia tinggal sendiri dan tidak terlalu jauh dari sini kirim utusan untuk mengundangnya Jika dia datang maka pedang itu adalah hadiah Jika dia membuat alasan maka dia mempunyai rencana buruk dan kita dapat menangkapnya Mereka mengirimkan empat pasukan untuk mencari Chau Chau Mereka kembali dan melaporkan bahwa Chau Chau tidak kembali ke kediamannya Tetapi dengan berkuda keluar dari gerbang timur komandan gerbang bertanya padanya Dan Chau Chau menjawab ada pesan penting dari Perdana Menteri dan dia mengendarai kudanya Dengan kecepatan tinggi Tidak ada keraguan lagi, dia pasti berusaha membunuh Anda tadi, kata Liru Dan aku mempercayainya sangat kata Dangzuo dengan marah Ini pasti ada konspirasi ketika kita menangkapnya kita akan mengetahui tentang hal itu Kata Liru Wajah Chau Chau langsung menghiasi seluruh bagian kerajaan sebagai buronan hadiah Uang diberikan bagi yang dapat memberikan informasi mengenai dirinya dan gelar kebangsawanan Akan diberikan apabila dapat menangkapnya orang ik memberinya tempat tinggal Akan dianggap bersalah dan dapat dihukum mati Kau Chau berkuda secepatnya ke daerah Kiao, tempat kelahirannya di dalam perjalanan ke Zongmou Dia dikenali oleh petugas penjaga gerbang dan ditahan mereka membawanya ke pengadilan Chau Chau Menyatakan dirinya adalah seorang pedagang dan bernama Won Fu Kepala pengadilan mengamati wajahnya dan berpikir Ketika aku ada di ibu kota dan sedap mencari pekerjaan Aku pernah melihat Chau Chau dan itu adalah kau Mengapa kau mencoba menyembunyikan identitasmu? Kepala pengadilan itu memerintahkan Chau Chau di penjara sampai keesokan harinya Ketika dia dapat membawa Chau Chau ke ibu kota dan menerima hadiahnya Dia juga memberi pasukannya arak dan makanan sebagai hadiah Sekitar tengah malam kepala pengadilan itu mengirimkan seorang yang dipercayainya Untuk membawa tawanan itu ke dalam ruang pribadinya untuk ditanyai Mereka bilang Perdana Menteri melakukan engkau dengan baik Kenapa kau berusaha membunuh nyatanya kepala pengadilan itu? Bagaimana burung dapat mengerti Ker, terbang seekor naga aku adalah tawananmu dan akan dikirim ke ibu kota Kenapa banyak bertanya ya? Kepala pengadilan lalu memerintahkan pengawalnya pergi dan kembali berbicara JGN Kau membenciku, aku bukanlah orang ik dapat dibeli Aku hanya belum menemukan tuan yang layak ku layani Kata Chau Chau Leluhurku telah menikmati kemurahan hati dinasti Hon Dan apakah aku akan berbeda dari binatang dan burung Jika aku tidak mempunyai keinginan membalas budi baik kekaisaran padaku Aku telah tunduk pada Dangzuo dengan alasan untuk mencari kesempatan bagiku untuk menghancurkannya dan menghilangkan bencana dari negeri ini Aku telah gagal kali ini dan ini adalah kehendak langit Dan kemanakah kau akan pergi? Menuju desaku, disana aku akan mengumpulkan orang-orang pemberani dan akanku gunakan untuk menghancurkan Dangzuo ini adalah keinginanku Lalu kepala pengadilan itu melepaskan ikatan Chau Chau Dan menuntunya ke kursi yang tinggi dan menunduk aku bernama Chen Gong ibuku yang sudah tua dan keluarga ku ada Dia sebuah desa di timur Dangzun Aku sangat terkesan dengan kesetiaanmu dan keberanianmu dan aku akan meninggalkan jabatanku dan mengikutimu Kau Chau sangat senang mendengar hal ini Chen Gong langsung mengumpulkan sejumlah uang untuk biaya perjalanan dan memberi Chau Chau pakaian lain Dan mereka berdua mengambil pedang dan berkuda menuju Kiao Tiga hari kemudian ketika senja hari Chau Chau mencapai Cenggau Chau Chau menunjuk ke sebuah rumah di dalam hutan Dan berkata disana tinggal seorang pamanku Lu Boss Hai Seorang saudara angkat ayahku kita akan bertanya padanya mengenai keadaan keluargaku dan kita dapat menginap disana untuk semalam Bagus sekali kata Chen Gong dan mereka berdua turun dari kuda dan masuk ke dalam rumah itu Lu Boss Hai menyambut mereka dan berkata pada Chau Chau Aku dengar kekaisaran telah mengeluarkan perintah untuk segera menangkapmu Ayahmu telah pergi ke Chen Liu untuk bersembunyi Bagaimana semua ini bisa terjadi? Kau Chau bercerita padanya dan berkata Jika saja tidak karena orang yang ikut bersamaku ini Aku mungkin sudah dicincang sampai habis Lu Boss Hai segera memberi hormat pada Chen Gong dan berkata Kau adalah penyelamat keluarga Chau Tenanglah dan beristirahatlah disini aku akan mencarikan tempat tidur untuk kalian Dia yagu buku yang sederhana ini Lu Boss Hai lalu berdiri dan masuk ke dalam ruangan di mana dia cukup lama berada disana Ketika dia keluar, dia berkata tidak ada arak yang bagus di dalam rumah ini Aku akan pergi ke desa untuk membelikan arak yang bagus Dan dia bergegas menunggang keledainya dan pergi Kedua orang itu duduk cukup lama sampai tiba-tiba mereka mendengar bunyi dari belakang rumah Bunyi benda tajam sedang diasah Kau Chau berkata pada Chen Gong Dia bukanlah paman kandungku Aku mulai meragukan alasan kepergiannya Mari kita dengarkan Lalu mereka dengan damdiam mendengarkan suara di belakang terdengar suara orang berkata Kita ikat dulu sebelum kita bunuh Seperti dugaanku kata Chau Chau Sekarang kecuali kita menyerang duluan Kita pasti akan ditangkap Tiba-tiba Chau Chau dan Chen Gong menerjang masuk DGN pedang di tangan Dan membantai seluruh keluarga itu pria dan wanita semua berjumlah delapan orang Setelah ini mereka memeriksa rumah dan ketika mereka di dapur mereka melihat seekor babi diikat dan siap untuk dibunuh Kau terlalu mudah curiga kata Chen Gong Kita telah membunuh orang yang tidak berdosa Kau Chau dan Chen Gong dengan segera menaiki kuda mereka dan pergi di tengah perjalanan mereka bertemu Lubos He yang sedang pulang Dan di samping sadelnya dia membawa dua bejana arak di lengannya dia membawa buah-buahanan dan sayuran Kemana kau akan pergi? Tuan tanya Liu Bos He pada mereka Orang yang dicari kerajaan tidak berani untuk tinggal lama di satu tempat Jawab Chau Chau Tapi aku telah menyuruh orang rumahku untuk memotong babi Kenapa kau menolak keramahanku ini? Aku harap kau mau balik bersamaku Kau Chau tidak mendengarkan dan tetap pergi tetapi kemudian berbalik dan mengambil pedangnya Siapa itu yang ikut denganmu? Tanya Chau Chau Lubos He lalu berbalik dan seketika itu juga Chau Chau memenggala Lubos He Chen Gong sangat ketakutan Kita telah sangat salah sebelumnya kata Chen Gong Sekarang kita melakukan ini? Ketika dia sampai di rumah dan melihat keluarganya terbunuh Apakah pikirmu dia dapat menerima itu jika dia mengikuti kita dan melaporkan kita? Maka kita pasti mati Untuk membunuh sebarangan adalah sebuah kesalahan Kata Chen Gong Kita harus mengalahkan dunia atau dunia akan mengalahkan kita? Jawab Chau Chau Chen Gong terdiam dan berpikir Mereka terus berkendara sampai malam hari dan akhirnya sampai di penginapan setelah memberi makan kuda mereka Chau Chau langsung tertidur tapi Chen Gong terus berpikir Aku mengira dia adalah seorang pria sejati dan meninggalkan semuanya untuk mengikutinya Tetapi dia sangat kejam seperti serigala Jika aku biarkan dia, dia akan menimbulkan bencana nantinya Pikir Chen Gong Dan Chen Gong berdiri lalu berniat untuk membunuh Kau Chau Dalam hatinya ada kekejaman Dia bukanlah pria sejati Apakah dia akan berbeda dari musuhnya Dong Zhuo Matahari belum terbit ketika Chen Gong bangun dan langsung menaiki kudanya dan pergi ke sebelah timur Menuju kampung halamannya di Dong Jun Kau Chau terbangun ketika hari telah siang dan mencari Chen Gong Tetapi tidak dapat ditemukan pikirnya Chen Gong berpikir aku ini brutal karena beberapa patah kata egois yang aku gunakan dan dia telah pergi Aku harus secepatnya pergi juga dan JGN terlalu lama tinggal di sini Lalu Chau Chau pergi secepatnya menuju Kiao ketika dia melihat ayahnya Dia menceritakan apa yang terjadi dan dia ingin menggunakan semua harta keluarga untuk membentuk tentara dengan harta itu Milik kita sangat sedikit kata ayahnya dan tidak cukup untuk melakukan apapun Tetapi ada seseorang sarjana di sini Weihang namanya yang tidak mempedulikan harta tetapi kebajikan Keluarganya sangat kaya dengan bantuannya kita mungkin dapat berhasil Sebuah perjamuan diadakan dan Weihang diundang Kau Chau berpidato dinasti Han telah kehilangan pemimpinnya Dan Dang Zuo benar-benar seorang tiran dia tidak hormat pada pangerannya dan kejam kepada rakyat Aku ingin mengembalikan kejayaan dinasti Han tetapi tidak mempunyai apa-apa saat ini Tuan, aku memohon kepadamu dan kepada kesetianmu pada rakyat kekasiaran ini Weihang berkata, aku juga telah lama mendambakan ini Tetapi sejauh ini, belum menemukan seseorang yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut Karena kau Chau Chau memiliki keinginan yang mulia Aku akan menyerahkan semua hartaku agar kau dapat mencapai tujuan mulia itu Ini adalah sebuah kabar gembira dan segera Chau Chau mengumpulkan pasukan mereka Semua mendirikan sebuah kesatuan yang berisi para sukarelawan Dan mendirikan sebuah spanduk putih untuk merekrut orang-orang di spanduk itu Tertulis kata-kata kesetiaan dan kehormatan respon dari penduduk sangat cepat Dan sukarelawan berdatangan seperti butiran air yang turun di kalah hujan Suatu hari datang seorang bernama Yeu Eijain dari Yang Ting dan Li Dian dari Julu Mereka berdua diangkat sebagai staff pribadi Chau Chau Yang lainnya adalah Ksia Ho Dun dari Kyao Dia adalah keturunan Ksia Ho Ying Note, bagi yang tidak tahu siapa dia dia adalah salah satu jenderal Liu Bang Yang paling hebat diberi gelar Markis dari Ruyin dan sering disebut penguasa Teng Ksia Ho Dun telah dilatih sejak kecil untuk menggunakan golok dan gada Ketika berumur 14 THN dia berguru kepada seorang pendekar Suatu hari seseorang berbicara tidak sopan mengenai gurunya itu Dan Ksia Ho Dun membunuhnya karena hal ini dia harus lari dan bersembunyi Untuk beberapa saat sekarang dia datang untuk menawarkan jasanya Ditemani sepupunya Ksia Ho Yuan mereka masing-masing membawa seribu tentara terlatih Sebenarnya kedua orang ini adalah saudara dari Chau Chau Karena ayah Chau Chau sebenarnya bermarga Ksia Ho dan diangkat anak oleh keluarga Chau Beberapa hari kemudian datanglah dua sepupu Chau Chau yang lainnya Yaitu Chau Ren dan Chau Hong Masing-masing juga dengan seribu tentara mereka berdua adalah ahli menunggang kuda Dan sangat terlatih menggunakan berbagai macam senjata Latihan dimulai dan Weihang mengeluarkan hartanya untuk membeli baju, bendera, senjata Serta perlengkapan militer lainnya dari berbagai tempat datang sumbangan dalam bentuk beras Ketika Yuan Shao mendengar Chau Chau mengumpulkan pasukan Dia juga mengumpulkan pasukannya berjumlah 30.000 orang Kemudian dia berangkat dari Bohai ke Kyao untuk bersumpah dengan Chau Chau Kemudian sebuah manifesto dikeluarkan Kau Chau dan pengikutnya digerakan oleh rasa tanggung jawab Membuat proklamasi ini Dangzuo mengacaukan langit dan bumi Dia menghancurkan negara dan melukai pangeran Dia mengotori istana dan menekan rakyat Dia kejam dan brutal Kesalahannya telah menumpuk setinggi langit Sekarang kami telah mendapat perintah untuk memanggil tentara Dan kami bersumpah untuk membersihkan kekaisaran Dan menghancurkan orang jahat Kami akan mencari sukarelawan dan akan berusaha sebaik Kami untuk mempertahankan dinasti dan menyelamatkan rakyat Mari bergabunglah bersama kami Oh kalian para pahlawan dengan mempersatukan pasukan kita Banyak dari semua bagian kekaisaran datang menjawab panggilan ini Gubernur Nanyang Yuansu Penguasa daerah Jizhou Honfu Penguasa daerah Yuzhou Kongzhou Penguasa daerah Yanzhou Liudai Gubernur Henei Wangkuang Gubernur Chenliu Zhang Miao Gubernur Dongjun Kiao Mau Gubernur Sangyang Yuwan Yei Gubernur Beihai Kongrong Gubernur Guangling Seng Chau Penguasa daerah Ksuzhou Taokian Gubernur Ksiliang Mateng Gubernur Beiting Gongsun Zan Gubernur Sangdang Seng Jiang Gubernur Changsha Sanjian Gubernur Bohai Yuan Shao Cuon Tanah Ji Beibau Ksin Semua kontingen itu bervariasi dalam ukuran dan jumlah Mulai dari 10.000 sampai dengan 30.000 pasukan Tetapi semuanya lengkat dengan para staff baik sipil maupun militer dan jenderal-jenderal perang Ternama mereka semua menuju ibu kota Luoyang Gubernur Beiping, Gongsun Zan Ketika dalam perjalanannya membawa 15.000 pasukan melewati daerah Pingyuan Ketika lewat di sana dia bertemu Liu Beis dan saudaranya membawa pasukan kecil Saudaraku, apa yang kau lakukan di sini tanya Gongsun Zan Kau sangat baik padaku Dan karena rekomendasimu aku diangkat menjadi kepala daerah aku Mendengar kau melewati daerah ini dan aku datang untuk memberikan salam Aku berharap kau mau masuk ke dalam kotaku dan beristirahat Siapakah mereka berdua tanya Gongsun Zan Menunjuk pada saudara Liu Beis Ini adalah Guan Yeu dan Zhang Fei, dua saudara angkatku Apakah mereka ikut bertempur denganmu melawan pemberontakan jubah kuning tanya Gongsun Zan Semua keberhasilanku adalah karena usaha mereka, kata Liu Beis Dan apakah tujuan mereka? Guan Yeu adalah pemimpin pasukan pemanah berkuda Zhang Fei adalah pemimpin pasukan pemanah biasa Mereka adalah orang yang berbakat, kata Gongsun Zan Semua orang sekarang sedang berkumpul untuk menghancurkan Dangzuo Saudaraku maukah kau meninggalkan daerah ini dan bergabung denganku untuk menrestorasi dinastihan Aku akan senang sekali bergabung denganmu, kata Liu Beis Jika kau membiarkanku membunuhnya waktu itu, sekarang tidak akan ada masalah seperti ini, kata Zhang Fei kepada Liu Beis dan Guan Yeu Karena keadaan telah begini adanya, marilah kita bersiap-siap dan pergi, kata Guan Yeu Lalu tanpa menunda-nunda lagi, ketiga saudara dan dengan beberapa pasukan berkuda mengikuti Gongsun Zan dan beriringan untuk bergabung dengan pasukan utama Satu demi satu setiap pemimpin akhirnya datang dan berkemah-kemah mereka mencapai 70 km lebih ketika semua telah tiba Cao Cao sebagai kepala, mempersiapkan korban persembahan kepada dewa dan memanggil seluruh pemimpin untuk membicarakan rencananya Lalu majulah Gubernur Nai, Wu Kuang, kami telah tergerak oleh perasaan yang mulia untuk berkumpul di sini Sekarang ketia harus mencari seorang pemimpin dan kepadanya kita akan menuruti perintahnya Lalu berkatalah Cao Cao, untuk empat generasi posisi tinggi pejabat pemerintahan selalu diisi oleh anggota keluarga Yuan dan pendukung-endukung mereka ada di mana-mana sebagai keturunan langsung dari Menteri Hon Yuan Shao sangat tepat sebagai pemimpin kita semua Yuan Shao menolak dan menolaknya LG berkali-kali tetapi mereka semua berkata itu haruslah dia, harus dia yang menjadi pemimpin Tidak ada orang lain yang pantas Akhirnya dia setuju Keesokan harinya disiapkan altar tiga tingkat Dan mereka menerus semua lambang dan bendera dari masing-masing pemimpin yang ada di situ Dan mereka menyiapkan berbagai sesajian upacara-upacara dilakukan agar usaha mereka dalam menghancurkan Dangzuo dapat berhasil Setelah semuanya siap, Yuan Shao diundang naik ke altar dengan pakaian perang lengkap Dan sebuah pedang Yuan Shao memanjatkan doa dan dia membakar sesajian dan membungkuk pada langit dan bumi Setelah itu dia mengucapkan janji bersama Dinasti Hon runtuh pada hari yang naas Kekuasaan Kekaisaran telah dihancurkan Menteri Pengkhianat Dangzuo mengambil kesempatan di dalam kesempitan ini untuk melakukan tindakan tercela dan bencana terjadi di mana-mana kekejaman Dan meraja lelah menyemsarakan rakyat kecil kami, Yuan Shao dan seluruh anggota konfederasi Takut keselamatan Kekaisaran dan keluarga kerajaan terancam Mengumpulkan pasukan bersama untuk menyelamatkan negara kami Sekarang menyerahkan hidup kami untuk berusaha sekuat tenaga dan bertindak sesuai dengan keyakinan kami Untuk menyelamkan dinasti tidak akan ada tindakan yang mementingkan diri sendiri Ataupun yang bertentangan dengan tujuan kami Jika ada dari kami yang melanggar sumpah ini Maka dia akan kehilangan nyawanya dan tidak akan meninggalkan bekas apapun di muka bumi ini Biarlah langit, bumi dan semua leluhur kami menjadi saksi kami Setelah selesai membaca sumpah ini Yuan Shao mengigit jarinya dan meneteskan darahnya ke dalam sebuah mangkuk Dan semua pemimpin yang berada di sana juga melakukan hal yang sama semua orang terharu melihat kejadian ini Setelah semua upacara ini selesai Yuan Shao mulai mengatur tugas-tugas yang akan diberikan kepada semua anggota konfederasinya Kau Chau berkata sudah merupakan keharusan kita untuk mematuhi pemimpin yang kita pilih hari ini untuk menyelamatkan negara Marilah kita mematuhi setiap peraturan dan jangan sampai kita terpecah melah Hanya perintah pimpinan yang akan kamu patuhi seluruh pemimpin memberikan hormat Lalu Yuan Shao berkata Saudaraku, Yuan Shao akan kuangkat menjadi kepala penjaga perkemahan dan kepala logistik Dia harus memastikan bahwa seluruh perkemahan mendapatkan suplai sesuai dengan yang dibutuhkannya Tetapi yang aku butuhkan sekarang adalah seseorang untuk memimpin pasukan melintasi sungai si Dan memprovokasi penyerangan pasukan yang lain harus mencari posisi strategis dan memberikan dukungan bagi pasukan utama Lalu Gubernur Changsha, Sanjian mengajukan dirinya untuk tugas ini Kau adalah seorang pemberani dan hebat, cocok sekali untuk tugas ini kata Yuan Shao Pasukan di bawah Sanjian mempersiapkan diri dan berangkat ke sungai si penjaga di sana mengiring utusan ke ibu kota untuk memberitahukan Perdana Menteri mengenai situasi ini Sejak Dong Zhuo mengamankan kekuasaannya, dia telah memberikan dirinya sendiri kemewahan tanpa peduli hal lain Ketika masalah ini diketahui penasehat liru, dia dengan segera menemui tuannya, yang langsung memanggil seluruh menteri dan pejabat Lubu langsung berdiri dan berkata jangan khawatir, ayahku aku akan melihat seluruh pemimpin-pemimpin itu dan dengan pendekar-pendekar hebat di pasukan kita Aku akan membuat setiap orang dari mereka mati dan kepala mereka akan kugantungkan di setiap sudut gerbang kota Dengan bantuanmu aku dapat tidur dengan tenang kata Dong Zhuo Tetapi seseorang di belakang lubu maju dan berbicara pemotong banteng digunakan untuk memotong ayam tidak perlu jenderal besar yang pergi Aku akan memotong kepala mereka semudah aku mengeluarkan barang dari sakuku Dong Zhuo melihat orang ini dan tampaklah seorang bertubuh tegap dan kekardia mempunyai pala bundar seperti macan tutul dan punda Yang besar namanya adalah Hawa Xiong dari Guan Xi Dong Zhuo sangat senang dengan keberanian kata-kata Hawa Xiong dan dengan segera dia diangkat menjadi panglima pasukan kuda pemberani Dan memberikannya 50 ribu pasukan berkuda serta 3 jenderal Hawa Xiong berserta Li Su, Hu Zen dan Zhao Chen langsung bergerak menuju sungai Xi Dari seluruh anggota konfederasi, Bao Xiong adalah yang iri terhadap pengangkatan Sanchez sebagai pemimpin pasukan penyerangan Karena itu dia berharap dapat yang pertama bertemu musuh jadi dia dengan diam-diam mengirim saudaranya Bao Xiong dengan 3 ribu tentara untuk melewati jalan pintas Setelah pasukan ini melewati jalan itu, mereka langsung menantang perang Dengan rekasi cepat, Hawa Xiong dengan 500 pasukan kuda berbaju zirah segera turun dari bukit dan berteriak Jangan lari kau pemerontak Tetapi Bao Xiong ketakutan dan berputar Hawa Xiong datang dan dengan sekali tebas Bao Xiong langsung jatuh dari keduanya Dan mati kepala Bao Xiong langsung dipotong dan dikirimkan ke ibu kota Dangzuo langsung mengangkat Hawa Xiong sebagai kepala pasukan Sanjian saat ini baru saja berhasil melewati sungai Dia membawa 4 jenderal, Changpu dari Tuyian yang senjatanya adalah tombak Dengan ujung besi yang berbentuk kepala ular wangge dari Ling Ling yang bersenjatakan pecut Yang terbuat dari besi handang dari Ling ZHI dengan senjata golok besar Dan Zumao dari Wujun yang bersenjatakan dua bilah pedang Sanjian menggunakan helm dari perak yang ditutup dengan bandana berwarna ungu Dia membawa pedang di badannya yang terbuat dari koin Cina kuno dan mengendarai kuda yang indah Sanjian melewati sungai dan berteriak kepada pasukan yang bertahan Kalian yang melayani pemberontak cepatlah menyerah Hua Xiong memerintahkan Huzun untuk keluar menghadapi Sanjian Dan membawa 5.000 tentara Changpu dengan tombaknya keluar dari barisan Dan langsung bertempur setelah beberapa ronde Changpu membunuh Huzun dengan sebuah tusukan pada lehernya Lalu Sanjian memberikan signal untuk menyerang Tetapi dari atas bentengnya tentara Hua Xiong melempari tentara Sanjian dengan batu Dan Sanjian merasakan sulit untuk menerobos Dan akhirnya mereka mundur dan berkemah di dekat Liang Dong Sanjian mengirim pesan kepada Yuan Shao mengenai keadaan ini Sanjian juga mengirim surat kepada kepala logistik untuk meminta persediaan Tetapi seorang penasihat Yuan Su berkata Sanjian ini sungguh hebat Dia seperti macan di timur apabila dia berhasil masuk ibu kota dan menghancurkan Dong Zhuo Kita akan mempunyai macan menghantikan serigala Jangan kirimkan dia perbekalan Buatlah pasukannya kelaparan dan itu akan memastikannya kalah Dan Yuan Su mendengarkan saran itu dan pesan dikirimkan kembali pada Sanjian Bahwa tidak ada perbekalan dan beras yang tersedia Lalu pasukan Sanjian dengan cepat mulai merasa kelaparan Dan mulai menunjukkan ketidakdisiplinan Dan met-meta pasukan Hua Xiong melaporkan keadaan ini Liru membuat rencana untuk Hua Xiong Kita akan menyerang mereka malam ini dengan sebuah serang cepat dari belakang dan depan Sehingga kita akan dapat menangkap mereka Hua Xiong setuju dan mereka menyiapkan pasukan untuk menyerang Lalu pasukan penyerang diperintahkan untuk makan dan beristirahat ketika hari telah gelap Mereka meninggalkan benteng dan berjalan melalui jalan kecil menuju ke belakang pasukan Sanjian Bulan sungguh terang dan angin terasa sejuk mereka Tiba ketika tengah malam dan bunyi genderang langsung didengungkan Sanjian langsung memakai pakaian perangnya dan langsung mengendarai kudanya Dia langsung memacu kudanya ke arah Hua Xiong Dan kedua pendekar itu bertempur Tetapi tak lama, pasukan Liru muncul dan memanah api dan perkemahan terbakar Pasukan Sanjian berada dalam kekacauan dan lari menyelamatkan diri Hanya Zumao yang ada di sisi-sisi Sanjian Saat ini mereka berdua berhasil keluar dan menyelamatkan diri Hua Xiong terus mengejar Sanjian mengambil panahnya dan memanah dua panah secara bergantian dalam waktu yang cepat Tetapi semuanya meleset lalu dia mengambil anak panahnya lagi Yang ketiga, karena terlalu kuat menariknya, senar panahnya putus dan dia lalu membuang panahnya dan memacu kudanya secepat mungkin Lalu berkata Zumao, tuanku, ikat kepala ungu mu itu menjadi tanda dirimu Sangat mudah dikenali oleh pemberontak itu berikan padaku dan aku akan memakainya Lalu Sanjian memberikan ikat kepalanya itu dan kedua orang itu berpisah Para pengejar hanya mencari orang yang memakai ikat kepala ungu itu dan akhirnya Sanjian berhasil lolos dari bahaya Zumao, yang sedang dikejar, lalu memasangkan helmnya yang ada ikat kepala ungunya ke sebuah tiang di rumah yang sudah terbakar Satu-duanya yang dilewatinya dan lalu dia masuk ke dalam hutan yang lebat Pasukan Hawa Xiong yang melihat helm itu tidak bergerak Segera berhati-hati kena menyangka ada orang di rumah itu Mereka mengepung rumah itu dan memanahinya dari setiap sisi Akhirnya mereka tahu bahwa itu hanyalah tipuan Mereka masuk dan mengambilnya Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu Zumae Segera dia keluar dengan dua pedang di tangannya Dia segera menerjang Hawa Xiong Tetapi Hawa Xiong juga beraksi cepat dengan sekali tebas Hawa Xiong membunuh Zumao Hawa Xiong dan liru membantai sisa pasukan Sanjian Hingga Fajar menyingsing dan mereka memimpin pasukannya kembali ke dalam benteng Chong Pu, Wang Gai dan Hon Dang saat ini telah bertemu dengan Sanjian dan mengumpulkan pasukannya yang tersisa Sanjian sedih karena kematian Zumao Ketika berita kekalahan ini sampai kepada Yuan Shao Dia sangat marah dan memanggil semua pemimpin untuk berkumpul Mereka semua berkumpul dan Gongsun Zan lah yang datang terakhir Ketika mereka semua telah berkumpul di dalam tenda Yuan Shao berkata Saudara dari Jenderal Baok Sin telah melanggar perintah dan kita membayar Akibatnya dia tergesa-gesa menyerang musuh dia sekarang telah dibunuh Dan juga dengan banyak tentara kita sekarang Sanjian telah dikalahkan Maka semangat tempur kita telah berkurang Apa yang harus kita lakukan? Semua terdiam Yuan Shao melihat mereka semua satu per satu Sampai dia tiba di tempat Gongsun Zan dan dia melihat Tiga orang yang berdiri di belakangnya mereka tidak tampak seperti orang biasa Siapakah orang di belakangmu itu tanya Yuan Shao Gongsun Zan menyuruh Liu Beis maju ke depan dan berkata Ini Liu Beis, kepala daerah Ping Yuan dan adalah saudaraku Dahulu kami pernah tinggal bersama ketika kami berdua menjadi pelajar Itu pasti Liu Beis yang membantu melawan pemberontak jubah kuning, kata Chao Chao Ya, memang dia jawab Gongsun Zan dan dia memerintahkan Liu Beis untuk bersujud kepada seluruh pemimpin Yang kepada mereka semua Liu Beis menceritakan asal-usulnya dan jasa-jasanya secara detail Karena dia berasal dari garis Han, dia harus dipersilahkan duduk, kata Yuan Shao dan dia mempersilahkan Liu Beis duduk Liu Beis dengan halus menolak hal ini dan berterima kasih Kata Yuan Shao, pengecualian ini bukan karena kamu terkenal atau jabatanmu, tetapi karena kau adalah keluarga dari kekaisaran kita ini Lalu Liu Beis duduk dalam kursi yang lebih rendah dalam deretan panjang para pemimpin-pemimpin itu dan kedua saudaranya berdiri di belakangnya Bahkan ketika mereka sedang melakukan pertemuan ini, pasukan pengintai melaporkan Hawa Xiong dan sekelompok pasukan kuda berbaju zirah telah keluar dari benteng Dan mereka memamerkan hal yang ada ikat kepala warna ungu milik Sanjian Lalu mereka menghina semua orang yang ada di dalam kemah itu dengan kata-kata kasar dan menantangnya berdua Siapa yang berani keluar untuk melawan tanya Yuan Shao? Aku akan kata Yeushi, seorang jenderal Yuan Su Lalu Yeushi keluar dan hanya berlangsung tiga jurus saja lalu dilaporkan Yeushi telah tewas Ketakuan melanda orang-orang itu tangan mereka menjadi dingin Lalu Han Fu berkata aku mempunyai jenderal tangguh, Pan Feng namanya dan dia dapat membunuh Hawa Xiong ini Lalu Pan Feng segera keluar menemui musuhnya dengan kampak besar di tangannya Pan Feng berkuda dan maju tetapi hanya dalam sepuluh jurus saja berita sedih datang bahwa jenderal Pan Feng pun telah kalah muka semua orang pucat mendengar berita ini Sungguh sayang, kedua jenderal Ku Yan Liang dan Nguyen Chou tidak berada di sini Apakah masih ada yang berani melawan Hawa Xiong ini tanya Yuan Shao? Belum selesai Yuan Shao berbicara, sebuah suara berkata aku akan pergi dan membawa kepala Hawa Xiong ke hadapanmu Semua melihat siapakah yang berbicara, dia tinggi dan memiliki janggut panjang matanya seperti macu burung finex Dan alisnya tebal wajahnya tampak garang berwarna kemerah-merahan dan suaranya sangat dalam seperti lonceng besar Siapakah dia tanya Yuan Shao? Gong Sun Zan mengatakan bahwa itu Guan Yeu, saudara Liu Beis Dan apakah jabatannya tanya Yuan Shao? Dia ini adalah pelatih pasukan pemanah berkuda Liu Beis Apa, sebuah penghinaan bagi kita semua teriak Yuan Su dari tempatnya? Apakah kita tidak mempunyai jenderal lagi? Berani sekali seorang pemanah berbicara di hadapan kita mari kita hukum dia Tapi Cao Cao langsung mengintervensinya Tenanglah Yuan Su karena orang ini telah berbicara maka pastilah dia pemberani biarkan dia mencoba Kalau dia gagal kita akan menghukumnya Hua Xiong akan mencertawakan kita jika kita mengirim pemanah melawannya kayak Yuan Shao Orang ini tidak tampak seperti orang biasa dan bagaimana musuh tahu kalau dia hanyalah seorang pemanah Tanya Cao Cao Jika aku gagal kamu dapat mengambil kepalaku kata Guan Yeu Cao Cao memerintahkan mereka untuk memanaskan arak dan menawarkan kepada Guan Yeu sebagai tanda hormat sebelum dia keluar Tuangkan saja dulu kata Guan Yeu Aku akan kembali sebelum itu mendingin Guan Yeu pergi dengan membawa golok naganya semua yang ditenda itu mendengar bunyi gemeru dram dan suara pertarungan yang dasyat seperti langit sedang runtuh Langit terbelah, bukit-bukit hancur dan ombak menerjang dan mereka sangat ketakutan dan khawatir dan ketika mereka sedang mendengarkan Terdengarlah suara kuda mendekat dan Guan Yeu kembali Dia melemparkan kepala Hua Xiong di bawah kaki Yuan Shao Araknya pun masih hangat Cao Cao sangat terkejut dan sengan dengan keberhasilan ini Lalu Zhang Fei berkata kakakku telah membunuh Hua Xiong Apalagi yang kita tunggu kenapa kita tidak menyerang sekarang dan menghancurkan Dong Zhuo apakah akan ada waktu yang lebih baik? Lagi Yuan Su yang marah Kami adalah pejabat tinggi tidak tergesa-gesa Di sini ada seorang pengikut kepala daerah menyombongkan kehebatannya di hadapan kita Keluarkan mereka dari tanda, kataku Tetapi lagi Cao Cao menyela Apakah kita perlu mempertimbangkan posisi untuknya karena dia telah melakukan jasa besar? Jika kau memberikan kepala desa kehormatan seperti itu, sebaiknya aku mengundurkan diri, kata Yuan Su Apakah kata-kata cukup untuk mengalahkan sebuah rencana besar? Kata Cao Cao Lalu dia mempersilahkan Gong Sun Zhan untuk membawa ketiga bersaudara itu kembali ke kemahnya Dan pemimpin yang lain pun kembali malam itu Cao Cao secara rahasia mengirimkan arak dan daging kepada ketiga bersaudara itu Ketika tentara Hua Xiong menceritakan kekalahan itu pada Liru Dia sangat khawatir dan gelisah dia menulis pesan kepada tuannya untuk membahas masalah ini Liru membuat ringkasan masalah ini Kita telah kehilangan pemimpin terbaik kita dan kekuatan pemberontak telah menjadi besar Yuan Sao adalah pimpinan konfederasi dan pamannya Yuan Wei adalah pejabat kekaisaran Jika yang ada di ibu kota bergabung dengan yang ada di lapangan maka kita akan mengalami bencana nantinya Maka oleh sebab itu kita harus menyingkirkan mereka Jadi saya minta tuan perdana menteri untuk menempatkan diri sebagai kepala dari pasukan dan hancurkan konfederis ini Dang Zuo setuju dan segera dia memerintahkan kedua generalnya Li Jue dan Guo Xi untuk membawa 500 tentara untuk mengepung kediaman Yuan Wei dan bunuh semuanya tidak peduli umur atau apapun Lalu penggal kepala mereka semua dan gantunglah di depan gerbang kota Dang Zuo memerintahkan 200.000 tentara untuk bergerak dan membentuk 2 pasukan 50.000 pasukan yang pertama dipimpin Li Jue dan Guo Xi dan mereka harus mempertahankan sungai Xi Mereka tidak perlu bertarung 150.000 lainnya langsung di bawah Dang Zuo menuju perangkap harimau Dia membawa Lubu, Fan Chou, Zhang Ji, Liru dan general lainnya Dia juga memerintahkan mengumpulkan rakyat yang dapat berperang Berjumlah 500.000 pasukan Perangkap harimau terletak 15 km dari ibu kota Luo yang ketika mereka telah tiba Dang Zuo memerintahkan Lubu membawa 30.000 tentara dan membuat benteng yang kuat di depan jalan masuk menuju daerah itu Sisanya bersama Dang Zuo mempertahankan daerah itu Berita mengenai hal ini terdengar oleh Yuan Shao yang segera mengumpulkan pemimpin-pemimpin konfederasi Kata Chao Chao pengambilan daerah itu terpaksa memecah pasukan kita menjadi dua Oleh sebab itu kita harus melawan pasukan Dang Zuo yang berada di jalan masuknya untuk dapat menuju ibu kota Lalu delapan pemimpin, Wong Kuang, Kiao Mao, Bao Xin, Yuan Yei, Kong Rong, Zheng, Yang, Tao Kian dan Gong Sun Zan Diperintahkan membawa tentaranya menuju perangkap harimau untuk melawan musuh mereka Chao Chao membawa pasukannya untuk mendukung pasukan utama Sedangkan sisanya harus mengawasi gerak-gerak pasukan musuh yang ada di sepanjang benteng di Sungai Si Dari kedelapan pemimpin Wong Kuang, Gubernur Hin Yei adalah yang pertama tiba Lubu langsung membawa pasukannya sebanyak 3.000 pasukan berkuda lengkap dengan baju zirah terbaik Dan senjata-senjata terbaik ketika Wong Kuang mengetahui hal ini Dia memerintahkan pasukannya membentuk formasi, pasukan berkuda, infanteri, pemanah semua disiapkan pada formasi tempur Wong Kuang sangat terkesan melihat lubu yang gagah itu Di kepalanya dia memakai helma emas Di badannya dia menggunakan baju zirah emas seperti sisik naga ditutupi jubah dengan bordiran warna merah bergambar Bunga dia menggunakan ikat pinggang dari sutra yang berhiaskan mutiara dan di tengahnya ada batu giyok berlembang Naga dia membawa panah dan busur di punggungnya dan membawa tombak dengan pisau bulan sabit Di ujungnya dia duduk di atas kuda yang indah dan besar berwarna merah Benar dia adalah pendekar dari pendekar dan kudanya adalah kuda dari segala kuda Siapa yang berani melawannya tanya Wong Kuang kepada orang-orangnya Sebagai respon atas pertanyaan itu seorang jenderal pemberani dari Henei bernama Fang Yeue maju ke depan Dia menyiapkan tombaknya untuk bertarung lubu dan Fang Yeue bertarung di tengah lapangan Disaksikan oleh kedua belah pasukan dari atas bukit tidak sampai lima ronden Fang Yeue telah jatuh dan tertusuk tombak lubu-lubu menerjang maju Dan pasukannya mengikuti pasukan Wang Kuang yang ketakutan tidak dapat menahan lubu Dan mereka berlarian ke segala arah lubu berkuda dan membunuh siapa saja yang ditemuinya Di pertempuran itu lubu seorang diri telah membunuh lebih dari 3.00 orang dan tidak terluka sedikitpun Beruntung, dua pasukan lainnya yang dipimpin oleh Kiao Mao dan Yuan Yee tiba dan menyelamatkan Wang Kuang Lubu pun terpaksa mundur mereka bertiga telah kehilangan Banyak pasukan memutuskan mundur sejauh 10 km dan membuat pertahanan dan tdk lama Kemudian kelima pemimpin lainnya tiba mereka berkumpul dan setuju bahwa lubu tak terkalahkan Dan ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba pasukan melaporkan bahwa lubu menantang mereka untuk berdual Mereka semua langsung menaiki kuda mereka dan membagi pasukannya jadi delapan Masing-masing pasukannya berada pada tempat-tempat yang tinggi di sekitar mereka Ada pasukan musuh dalam formasi yang dipimpin lubu Banyaknya pasukan saat itu sudah tidak lagi dapat dihitung Mereka semua membawa panji-panji mereka yang berkibar tertiup angin Mereka menyerang posisi pasukan lubu musuh Jenderal dari Gubernur Zhang yang berkoda DGN membawa tombak dan berusaha melawan lubu Tetapi langsung terbunuh bahkan sebelum dia sempat mengiunkan tombaknya Tombak lubu sangat panjang, kurang lebih 2 meter lalu datanglah Wu Anguo Jenderal di bawah Kongrong Wu Anguo menggunakan gada besi Mereka berdua bertarung sebanyak 10 jurus dan akhirnya sebuah tebasan dari tombak lubu mematahkan lengan Wu Anguo Lalu ke delapan pasukan memajukan pasukannya untuk mengepung lubu seorang diri Akhirnya lubu mundur ke dalam pasukannya Kemudian pertarungan berakhir dan pasukan kemabli ke dalam perkemahan Kau Chau berkata tidak ada yang dapat menandingi kehebatan lubu Mari kita panggil yang lainnya dan kita berunding Jika saja kita berhasil mengatasi lubu maka Dangzuo sangatlah mudah diatasi Ketika rapat sedang berlangsung, lubu datang lagi untuk menantang duel Lagi dan lagi dan lagi banyak jenderal keluar untuk bertarung dengannya Beberapa berhasil kembali dengan terluka tetapi banyak yang mati Kali ini Gongsun Zan dengan tombaknya keluar untuk menemui musuh Tetapi setelah beberapa ronde, Gongsun Zan berputar dan kabur lubu mengejar Dengan memacu kudanya kuda lubu si rambut merah sangatlah cepat Semua pemimpin di tenda itu sudah takut melihat kecepatan kuda lubu Yang hampir berhasil mendekati kuda Gongsun Zan Dan ketika lubu telah mengangkat tombaknya untuk menebas Gongsun Zan tiba Tiba muncul dari sampingnya seorang dengan metu yang bersinar dan jangguti kasar bersenjatakan tombak yang memiliki ujung seperti ular Tunggu, kau bajingan hardiknya Aku Zengfei Darian telah menunggumu Melihat musuh baru, lubu tidak lagi mengejar Gongsun Zan dan langsung melawan Zengfei Yang bersemangat segera memacu kudanya mendekati lubu mereka berdua seimbang Mereka telah bertarung lebih dari 50 jurus dan tidak ada satupun dari mereka yang menang Guan Yeu yang tidak sabar melihatnya Kemudian berkuda maju dan dengan golok naganya dia menyerang lubu Juga mereka bertiga bertarung 3-0 jurus lebih lagi dan tidak ada yang menang Lubu masih tampak sangat tegar Lalu Liu Beis yang meilat hal ini turut membantu kedua saudaranya Dengan dua pedang di tangan, dia menyerang lubu Akhirnya lubu harus melawan mereka Bertiga mereka semua mengeluarkan semua kemampuan dan jurus-jurus terbaik Yang mereka punya kilatan-kilatan api Akibat pergesekan senjata dan kilatan cahaya Senjata yang terpantul akibat sinar matahari berkilau-kilauan Membuat pasukan lubu dan pasukan dari delapan pemimpin Dan semuanya terpana melihatnya mereka semua mengagumi peraturan ini Tetapi setelah lebih dari 3 jam bertarung Lubu mulai berasa lelah melihat bahwa Liu Beis lengah Lubu berusaha menusuk Liu Beis yang menyebabkan Liu Beis menghindar Dan Guan Yeu yang berusaha menolong Liu Beis pun akhirnya melepaskan tekanan pada lubu Lubu melihat ada celah terbuka dan langsung memacu kudanya untuk lari Tapi 3 bersaudara itu tidak mau membiarkan lubu lari Mereka memacu kuda mereka untuk mengejarnya pasukan dari delapan pemimpin Berteriak menyemangati 3 bersaudara itu Tetapi kuda lubu jauh lebih cepat dan akhirnya berhasil kembali ke dalam bentengnya Ketiga bersaudara yang mengejar lubu itu melihat ada payung berwarna hitam di daerah barat Pasti di sana ada Dang Zuo teriak Sang Fei Apa gunanya mengejar lubu lebih baik menangkap timpinan pemberontak jadi langsung memotong akar kejahatan Dang Zuo menjarah Luoyang Ketiga bersaudara terus mengejar lubu yang telah masuk ke dalam benteng Sang Fei melihat ada simbol Dang Zuo dan semakin ingin mengejar Tetapi mereka kalah cepat dibanding kuda lubu sehingga pintu gerbang telah tertutup Dari atas para prajurit menembaki mereka bertiga dengan panah dan melempari batu Jadi mereka tidak dapat mendekati dan akhirnya mereka kembali ke perkemahan mereka Kedelapan pemimpin itu semua memberi hormat kepada tiga bersaudara itu Atas semua jasa mereka cerita mengenai kemenangan ini dikabarkan pada Yuan Shao Yang dengan segera memerintahkan Sang Zian membawa 50 ribu pasukan segera bergerak menyerang pos-pos penjagaan di sekitar perangkap macan Lalu Sang Zian membawa dua jeneral kepercayaannya Chang Pu dan Wang Gai pergi menuju ke Mahi Wansu